Intro Taukah kamu bus bergaya Eropa ini diproduksi di Indonesia dan merupakan model bus terbaru yang diluncurkan oleh Trijaya Union di segmentasi bus besar yang dilabeli sebagai Dehanda Triune DX Series di mana Dehanda Triune DX Series sendiri diperkenalkan oleh Trijaya Union pada pertengahan tahun 2022 lalu dan sampai video ini dirilis terlihat belum ada bus model Dehanda Triune DX lagi yang dirilis oleh Trijaya Union yang mana sejauh ini perusahaan otobus Raja Wali Citra Transportasi atau RCT menjadi perusahaan transportasi pertama di Indonesia yang secara eksklusif mengoperasikan bus bernuansa Eropa tersebut Selain RCT, sebenarnya ada cukup banyak perusahaan otobus lainnya yang tertarik pada model bus satu ini sehingga bertebaran di media sosial tampilan Dehanda Triune DX dengan balutan livery dari beberapa PO tersebut di sisi lain Dehanda Triune DX Series ini memiliki karakter desain bodi terutama di bagian eksteriornya yang bisa dikatakan berbeda dari bus modern kebanyakan hal itu terlihat dengan penggunaan desain rumah roda yang tidak berbentuk bulat ditambah lagi adanya aksen doff seperti ini semakin mempertegas garis desain dari rumah roda model tersebut sehingga semakin terlihat sporty di bagian sampingnya selain rumah roda, lekukan samping yang berada di atas bagasi samping dari Dehanda Triune DX ini juga semakin menambah kesan tinggi dari bus model ini dan ngomongin soal tinggi bodi taukah kamu bahwa bus Dehanda Triune DX yang dioperasikan oleh PO Raja Wali Citra Transportasi ini dapat memuat kendaraan sepeda motor? hal itu dikarenakan bus model ini memiliki tinggi bagasi mencapai 120 cm dan apabila bodi ini dipasangkan pada sasis bus tipe modular atau space frame maka bagasi bagian kanan dan kiri dari Dehanda Triune DX akan menyatu sehingga kapasitas angkutnya semakin lebih besar lagi terlepas dari itu, Dehanda Triune DX juga sudah dilengkapi dengan fitur selendang terpisah seperti ini dan sebelum hadirnya bus bergaya Eropa tersebut Trijaya Union telah lebih dulu menerapkan konsep selendang seperti ini pada produk sebelumnya yaitu Grand Dehanda meski demikian, Trijaya Union selaku produsen juga melakukan penyesuaian dan pembaharuan tampilan dari selendang yang terpasang pada Dehanda Triune DX sehingga meski secara konsep sama namun secara desain jauh berbeda beralih ke bagian depan dari Dehanda Triune DX yang mana di bagian ini terlihat adanya penggunaan model headlamp berukuran besar seperti ini yang semakin mempertegas karakter desain dari Dehanda Triune DX Series selain itu, adanya sentuhan garis-garis tegas pada kowel depan dari bus model ini juga semakin menonjolkan kesan futuristik dari Dehanda Triune DX meski begitu, tidak semua garis desain yang ada pada kowel depan dari bus ini ditujukan sebagai aksen tambahan untuk mempercantik tampilan dimana Trijaya Union mendesain tampilan depan dari Dehanda Triune DX ini ke dalam 3 bagian sehingga apabila terjadi insiden yang melibatkan salah satu sisi dari bagian depannya maka proses perbaikan dan pengiriman suku cadang jadi lebih mudah karena operator tidak perlu mengganti keseluruhan bagian depannya dan karena ukuran part yang bisa dikatakan lebih kecil dari bus kebanyakan tentu dapat mempercepat proses pengiriman suku cadang dari karuseri ke perusahaan otobus yang membutuhkan part tersebut terlepas dari itu, desain voklem dan rumah voklem yang digunakan pada Dehanda Triune DX juga semakin meningkatkan kesan estetik pada bus besar tersebut kemudian bus ini juga sudah menggunakan fitur bando sebagaimana tren bus modern saat ini yang didominasi oleh sekat pemisah antara kaca atas dan bawah bagian depannya selain bagian depan dan samping sentuhan desain bergaya Eropa juga dapat kamu jumpai di bagian belakangnya dimana Trijaya Union mengaplikasikan stop lamp full LED berdimensi besar yang tampil senada dengan karakteristik desain kowel belakangnya dimana kowel belakang dari Dehanda Triune DX ini menurut kami memiliki desain yang cukup agresif yang mana hal itu terlihat dari desain dan konsep dari grill belakangnya yang dirancang sedemikian rupa kemudian dengan adanya aksen black dove seperti ini di bagian belakang dari Dehanda Triune DX justru semakin menambah kesan elegan dan futuristik serta lebih enak dipandang kemudian kita beralih ke bagian interior dari Dehanda Triune DX dan beginilah tampilan interior dari Dehanda Triune DX Terima kasih telah menonton ulasan kami mengenai Dehanda Triune DX produksi Trijaya Union dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!